Intro Halo, halo, pakar-pakar. Saya akan kembali ngajak Anda ngobrol dengan Bung Roki Gerong. Bung Roki ada satu fenomena menarik ini. Ternyata sekarang ini kan orang tahu bahwa generasi muda atau milenial dan Gen Z itu sekarang jadi pemilih terbesar. Menyebut angkannya 52 atau ada yang... Kalau KPU saya baca 54,45 malahan. Jadi sangat besar gitu. Dan selama ini memang dikuasai oleh Prabowo Gibran gitu ya dengan GEMO itu. Tapi Jumat kemarin Isfali Fahmi itu, Drone Emfric sudah mengkonfirmasi sekarang narasi GEMO itu betul-betul turun anjir drastis dan digantikan dengan desa anis. Dan memang desa anis itu kemudian banyak orang yang menilai dan saya juga baca-baca komentar-komentar dari Gen Z gitu. Wah, mereka merasa beda ya kelas demokrasi Indonesia sekarang gitu. Mereka bisa dengan... Dan mereka terkejut bahwa ada banyak anak muda sekarang rela, berdesak-desakan, antrihan panas-panasan. Hanya cuma jawab... Mereka bukan bilang berdebat, dengerin orang jawab pertanyaan. Itu istilah yang mereka gunakan. Iya, saya juga terkejut karena akhirnya publik kita masuk di dalam isu yang substansial itu. Yang substansial itu mau denger perdebatan langsung dengan capresnya itu kan. Mau mengetahui apa sebetulnya langkah berikutnya bagi kepentingan dia, terutama millennials yang menganggap politics of hope itu harus dibuktikan dari awal dan didukung dari awal. Jadi kalau kita perhatikan, timnya Anies ini akhirnya menemukan satu cara untuk perang udara. Akhirnya begitu kan. Yang tadinya saya nggak lihat tuh. Jadi selamat buat tim yang akhirnya terbentuk dan mulai memantau pikiran itu hanya disebut pikiran kalau ada yang mendengar dan ada yang membantah tuh. Kan itu intinya tuh. Jadi orang merasa nikmat karena seolah ada percakapan real time dengan isu macam-macam tuh. Isu tentang kesehatan, isu tentang pengalaman hidup. Nah semua itu, ada masanya tuh. Masa gameway itu udah selesai. Karena nggak mungkin dia bertahan sebagai isu karena hanya direpetisi terus kan. Kan mesti ada percakapan yang real. Jadi isu gameway itu, oke bagus juga Pak Perbu ambil isu itu, tentu ada konsultannya. Itu adanya di baliho-baliho tuh. Orang lihat. Tetapi percakapan verbal itu yang dimenangkan oleh isu desa Anies tuh. Jadi saya kira akan ada persaingan di situ. Tinggal ganjar kita minta supaya lakukan sesuatu. Di mana orang terlibat di dalam konversasi untuk membaca pikiran dan emosi si capresnya tuh. Dan saya kira kan ini sebenarnya bukan monopoli Anies ya. Artinya kita dorong juga para capres-capres yang melakukan hal yang sama. Mungkin formatnya beda. Tapi kira-kira bagaimana mereka langsung bertemu dengan para konstituennya gitu. Yang dalam perdebatan yang tidak diatur-atur dengan penuh regulasi seperti yang terjadi dalam debat GKPU gitu. Ya itu penting yang kita berkali-kali katakan. Demokrasi itu selalu sifatnya deliberatif. Artinya dalam kelompok tertentu ada isu tertentu. Dan orang ingin tahu apa reaksi dari capres terhadap isu itu kan. Misalnya soal isu yang kita bahas tadi pagi itu isu warteg itu. Dan itu pasti orang mau dengar bagaimana caranya capres-capres itu mengatasi soal warteg. Tentu Pak Prabowo nggak bisa lagi atasi itu karena Pak Prabowo udah punya program yaitu makin siang gratis. Lalu orang bandingkan misalnya dengan kebutuhan Indonesia terhadap warteg. Sehingga mungkin bisa dibikin tagline no warteg no nyalek. Ya kira-kira. Hal-hal semacam itu kan. Jadi memerlukan kecerdasan dan kecerdikan tuh. Jadi timnya Anies mungkin yang paling tepat untuk ambil alih isu ini. Atau ganjar mungkin sebagai wakil dari Wong Cili. Tapi kita mau lihat lagi bahwa perdebatan itu nggak perlu ada di panggung KPU. Dia memang nggak ada isinya tuh. Dan udah diatur secara segala macam secara teknis. Sehingga terlihat bahwa panggung perdebatan KPU itu direkayasa tuh. Di manufaktur. Difabrikasi. Nah yang bagian kayak Anies itu lebih real. Dan orang menganggap nah ini yang dimaksud dengan debat. Langsung ditanya, langsung dijawab. Dan langsung timbul reaksi kita tuh. Oh pikirannya semacam ini, konstruksi emosinya semacam ini. Kan itu yang diinginkan publik. Dan bagi memerlukan itu sebetulnya yang disebut sebagai demokrasi yang deliberatif. Dan ini sekarang bukan hanya KPU ya. Sebenarnya kan kampus-kampus juga banyak sekali regulasi juga ya. Akhirnya ternyata menemukan jalannya sendiri gitu ya. Dan itu akhirnya diambil oleh publik kan begitu. Kalau nggak salah kan Anda pernah hadir ya Bung Roki di Surabaya. Walaupun cuma sebentar ya. Anda mungkin bisa cerita bagaimana sih atmosfernya di forum-forum semacam itu. Kadang-kadang saya sengaja berhenti, ngopi aja di pinggir jalan. Orang datang buat bicara kan. Jadi sebetulnya bayangin misalnya Anis atau Ganjar misalnya berhenti di warung kopi aja. Udah orang pasti kumpul kan buat bercakap-cakap kan. Apalagi kalau disitu ada seseorang yang kira-kira mampu untuk menghidupkan suasana. Nah tukang amin kecil ngoce-ngoce di situ dengan lirik, bahas liriknya. Dihubungkan dengan pengusuran warfa. Kan dapat temanya kan. Jadi memang politik itu adalah lokal sifatnya. Kan itu udah semacam diktum kan. Politik selalu bersifat lokal. Atau dalam istilah lebih tepat selalu bersifat komunitas. Nah menemui komunitas ini itu lebih berguna daripada pamer-pamer baliho. Yang orang cuma nonton wajahnya. Orang kan gak bercakap-cakap dengan baliho tuh. Ya itu oke. Dan juga yang sangat menarik kan ada citra bahwa generasi Z. Z atau Gen Z ini kan dianggap ya yang gak pernah serius. Gak mau ngomongin soal itu. Hapi-hapi saja, joget-joget saja. Dan itu pada tingkat awal berhasil soal gemoy itu. Karena itu kalau kita ketemu anak-anak Gen Z itu nampak pilih siapa Prabowo. Kenapa? Ya karena gemoy. Lucu gitu. Tapi sekarang ternyata kemudian mulai beralih. Kan Anis juga sudah dua kali akhirnya dia live di TikTok. Dan antusiasmenya luar biasa. Dan yang saya terkejut juga itu kemudian menimbulkan inisiatif-inisiatif dari para anak-anak ini membuat fanbase sendiri gitu ya. Yang anak-anak K-pop membuat fanbase sekarang disebut Anis Bubble. Gitu menyebutnya. Kita gak paham lah apa yang jadi dipikirkan gitu. Tapi kemudian satu lagi fenomena menarik adalah bahwa ternyata di Indonesia itu anak-anak hanya anak yang mengalami namanya fenomena fatherless. Bung Roky ya. Dia ada yang memang ditinggal ayahnya meninggal dunia. Tapi ada yang punya ayah. Tapi mereka seolah tidak punya ayah. Dan itu mereka menemukan pada Anis dengan percakapan di TikTok itu. Nah itu yang saya mempelajari sosiologi dari Gen Z ini. Gen Z ini. Dan bagi mereka itu ada semacam tokoh di kelompok-kelompok mereka yang akan mereka ikuti tuh. Jadi kalau pimpinan komunitas mereka bilang gameway keren semuanya bilang gameway keren. Dan kita tahu bahwa merepetisi konsep itu itu juga gak ada manfaatnya. Sebab Gen Z ini dia mengikuti arus pikiran tuh. Nah kalau tiba-tiba ada seseorang yang pikirannya bagus dan mau bercakap-cakap dia pindah. Dipindah isu kan. Jadi jangan dianggap mereka yang pro-gameway akan tetap begitu. Atau bahkan mereka yang pro-pikiran akan tetap begitu. Tetapi mengasuh situasi ini itu lebih penting. Dan memang mereka itu individu tetapi selalu ada grouping di kalangan mereka tuh. Yang menganggap ini tokoh gue nih. Dia ngomong apa gue ngikutin dulu dia tuh. Nah kelihatannya pindah sekarang dari gameway ke desa Anies tuh. Karena Anies memperlihatkan semacam ya kebapakan atau ya percekapan yang sederhana tapi di dalamnya ada sentilan-sentilan juga tuh. Itu menat pada Gen Z ini kan. Nah ini sebetulnya yang kita maksud dengan debat yang real atau percakapan yang dalam bahasa teknisnya berupaya untuk membaca secara langsung kemudian merumuskan apa akibatnya pada masa depan kan. Nah demokrasi memang sedang tumbuh begitu dimana-mana di Perancis di Kanada di Amerika bahkan ada geng-geng ini grouping semacam ini yang isunya adalah isu yang simpatnya personal tapi kemudian melibatkan emosi tuh. Seseorang yang bercakap-cakap bagaimana hubungan dia dengan ayahnya tuh. yang seolah-olah ada pertentangan atau kesalahan di dalam komunikasi. Itu memang pengalaman real dari Gen Z ini. Ya, ya. Nah ini kan artinya satu setidaknya ini kan kalau mengubah format kampanye yang tadinya cuma diisi dengan dandutan pengumpulan masa-pengarahan masa dan sebagainya bagi-bagi nasi kotak ini berubah dengan participatif gitu ya. Dan kemudian anak-anak muda juga terlibat serius dengan soal-soal yang jadi problem negara dan juga problem mereka sehari-hari. Sementara kemudian satu lagi yang saya tebut tadi di TikTok ini fenomena fatherless ini menurut saya juga cukup mengerikan loh Bung Roki ketika anak-anak ini tidak punya patron gitu ya dalam keluarganya karena mereka ini akan mudah dimanipulasikan ketika ketemu orang-orang yang tidak jujur dalam melihat realitas semacam ini. Itu poin yang penting untuk kita baca bahwa masyarakat kita sudah mengalami perumitan relasi bahkan di tingkat keluarga. Itu mesti dibaca dengan baik oleh capres-capres kita kan. Nah sebetulnya Gen Z ini juga tadinya mengidolakan Gibran bisa gak Gibran lakukan semacam desandes gitu bercakap-cakap secara lebih lebih natural ternyata Gibran gak bisa kan. Setiap kali ditanya Gibran oh udah ada bukunya baca bukunya tuh dan dia gak mampu mengolah situasi itu menjadi percakapan antar manusia. Orang tetap melihat Gibran anak presiden tuh dan dia gak bisa turunkan derajatnya untuk menemui Gen Z ini sebagai sesama anak muda jadi memang mau diciterahkan bahwa Gibran anak muda tetapi bahasa tubuhnya itu bukan bahasa tubuh anak muda dia tetap datang dengan tampilan bahwa saya anak presiden disebutkan apa gak disebutkan tuh tentu gak mungkin Pak Prabowo yang ambil alih itu kan Prabowo punya bagian lain itu yaitu debat di dalam soal-soal yang lebih strategis yang gak mungkin diminta untuk mengasuh wilayah batin dari manusia tuh walaupun saya lihat banyak poster Pak Prabowo ditampilkan lagi memuluk anak lagi mencium nenek segala macam tetapi itu tidak se-efektif kalau bercekap-cekap langsung dan poin-poin ini saya kira baik betul bahwa demokrasi kita akhirnya tumbuh dari jalan dari gang-gang sempit dari warung-warung sederhana kan itu yang kita sebut sebagai kalau kita ingat bagaimana demokrasi diawali di Yunani ini yang disebut polis yaitu perkumpulan-perkumpulan kecil orangnya terbatas tapi membahas isu yang real termasuk isu keluarga yang mungkin dia mengeluh bahwa dia ibunya itu single mother bapaknya mengalami perceraian macam-macam kan jadi orang mau lihat warga negara itu kehidupannya itu kompleks bukan sekedar harga NKR harga mati tapi harga diri dari warga negara itu yang harusnya dipahami oleh calon-calon pemimpin kita dan situasi ini akhirnya menyadarkan pada kita bahwa masyarakat kita itu tidak seburuk yang dicitrakan selama ini kan kesannya bahwa oh bahwa namanya kampanye itu pasti identik dengan bagi-bagi sembako bagi-bagi dengan bagi-bagi amplop tapi ternyataan anak muda ini beda mereka tuh rela bahkan mengeluarkan duit sendiri mengambil inisiatif sendiri yang seperti mereka sebut mereka mau datang panas-panas harus disesakan gak dikasih naik si kotak gak apa mereka bisa datang jadi saya kira sebenarnya ini ada potensi yang sangat besar pada bangsa kita untuk menjadi lebih bagus hanya saja kemudian waktu itu mungkin tidak ada yang men-trigger dan kemudian mengkanalisasinya ya udah terbentuk komunitas itu beberapa kali saya juga mengalami hal yang sama masih suami mengundang saya dan mereka bilang paroki kita jual tiket ya dan orang memang datang itu habis tiketnya dan gak perlu jadi sebetulnya ada orang atau ada suasana dimana orang mau denger isu itu bukan datang karena dipaksa dikasih iming-iming sepeda dikasih iming-iming hadiah enggak jadi ini satu generasi yang berupaya untuk bikin distingsi bikin pembedaan dengan generasi sebelumnya bagi mereka politik itu adalah urusan sehari-hari dan mereka mau tahu dari awal ide mereka itu ditangkap gak oleh calon presiden nah itu saya kira ciri-ciri yang bagus dari hasil kan hasil kemuakan politik selama sembilan tahun ini kan itu selalu satu arah Jokowi di atas panggung ngoce segala macam ternyata gak ada wujudnya Menteri juga ngoce dengan dengan irama nada yang sama dengan Jokowi sekarang orang lihat hal-hal yang berbeda itu ada caleg yang saya kemarin ngobrol dengan seorang caleg di Mataram dia menerangkan bagaimana dia memperoleh dukungan itu secara tanpa banyak uang tapi dia merasa dia perlu menerangkan keadaan kehidupan masyarakat di di NTB misalnya satu semester ke depan apa yang akan terjadi dan itu menarik menarik sekali itu itu cuma modal memang ngopi 10 ribu perak gitu dan bisa 2-3 jam lalu orang melamar-melamar berkumpul di situ kan ini poin yang bagus sebetulnya demokrasi itu harus dirawat dari daily activities bukan 5 tahunan tapi demokrasi itu setiap 5 menit ada isu ini kita penting mengingatkan loh ya buat Pak Prabowo dan juga buat Ganjar selama ini kan Ganjar dikenal sebagai raja TikTok malah disebut pangeran TikTok tapi sekarang ini relatif Ganjar tidak pernah jadi cepat nakapan apapun lagi di TikTok jadi ini kalau tidak ini karena bagaimanapun suara pemilih muda itu genzi dan milenial itu angkanya sangat tinggi dan siapapun yang menguasai ini ini saya kira bisa terjadi game changer ini kalau terus-menerus terjadi semacam ini Ganjar itu TikTok tapi gerak tubuh bukan gerak ide sekarang genzi nuntut gerak idenya apa setelah gerak tubuh karena orang tahu lah gerak tubuh itu semacam hobi yang tiba-tiba hilangkan sama seperti zaman kita dulu breakdance itu mesti ada mahasiswa itu segala macam tapi lama-lama orang anggap yaudah itu tontonan orang perlu bukan tontonan tapi tuntunan tontonan itu datang dari pikiran bukan dari gerak tubuh ya ya dan sama juga dengan Pak Joko Pak Prabowo ya kemarin relatif sukses dengan gemoy tapi saya kira ya namanya beno semacam itu gak akan bertahan lama dan kalau ini dibiarkan terus ya ini akan decline saya kira udah mulai decline dan mestinya Prabowo cari isu lain tuh dan ini kita kita kirim-kirim sinyal aja bahwa gemoy itu tidak akan bertahan lama tuh demikian juga Ganjar yang TikTok-TikTok segala macam dengan gerak tubuh itu enggak karena orang akhirnya akan dipaksa untuk berpikir apa sebetulnya yang harus diucapkan supaya percakapan itu berlangsung sampai 2014 kalau orang-orang bosan lihat gemoy-gemoy di Bali ya orang berhenti orang bosan lihat gerak-gerak olah-gerak dari Ganjar dan titik ya orang berhenti tetapi olah akal olah pikiran orang batin orang perasaan itu gak mungkin berhenti karena orang selalu akan punya kesempatan untuk mengevolusi diri sambil bercakap-cakap dengan orang yang mereka bayangkan bisa memikirkan masa depan hidup dia pribadi Anda tadi menyebut 2014 maksudnya 2024 ya Bung Roki tinggal tinggal berapa berapa bulan lagi nih Bung Roki ini krusial ini saya kira masa-masa krusial dan kita kan selalu mengikuti dari pemilu ke pemilu yang lainnya itu kalau kandidat itu mengalami decline itu biasanya agak sulit untuk naik lagi sementara yang klannya naik dia akan terus naik ini warning buat yang lain supaya kita pengen supaya pilpres nanti seru ya semua tiga-tiga capres ini bersaing itu hukum hukum ketika orang mulai bosan itu bosannya akan terus-terus sampai dasar ketika orang mulai simpati simpatinya akan naik terus kan nah ini satu keadaan dimana aneh situ simpatinya baru mulai muncul pada saat yang sama dua kandidat ini harusnya evaluasi itu mesti ada gimmick baru mesti ada ide lain selain apa yang dipamerkan selama ini jadi saya kira itu dan kita ingin walaupun saya dan banyak teman merasa bahwa ya ini pemilu dari awal udah curang karena gak ada 0% itu dipakai curang karena ada keputusan MK tetapi kita mau lihat sebetulnya oke kita anggap bahwa ini satu pelajaran penting bagi kita untuk memulai keadilan dan itu yang kita tanamkan sekarang bahwa akhirnya 2029 nanti ini semua akan punah akan diganti oleh gen C nah gen C ini yang mesti dilatih dari sekarang dan diasuh dengan kecerdasan dan batin yang bersih yes oke baik makasih Bung Rokis substansi itu lebih penting dari sensasi ya yes oke selamat menikmati